Musa dan Harun pergi menghadap Firaun Keluaran 4 ayat 27-31 Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan Dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat Lalu pergilah Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa Serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu Lalu percayalah bangsa itu dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel Dan telah melihat kesengsaraan mereka Maka berlututlah mereka dan sujud menyembah Keluaran 5 ayat 1-2 Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan ala Israel Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun Tetapi Firaun berkata Siapakah Tuhan itu yang harus ku dengarkan firmanya untuk membiarkan orang Israel pergi Tidak kenal aku Tuhan itu Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.